Rudy Salim, sang pengusaha kaya raya Indonesia ikut bahagia dengan kesuksesan Lesti Kejora yang berhasil membawa pulang 4 penghargaan SCTV Music Award 2023 yang sukses digelar beberapa waktu yang lalu. Bahkan, saking senangnya sang pemilik soro mobil sport tersebut, dirinya tak segan memberikan hadiah mewah seharga ratusan juta rupiah sebagai apresiasinya pada Lesti Kejora yang telah memborong 4 penghargaan paling bergensi di tanah air itu. Diketahui, pengusaha yang dikenal cukup dekat dengan Raffi Ahmad tersebut memberikan satu unit mobil mini Cooper versi terbaru dengan harga hampir menyentuh angka 1 miliaran rupiah. Hadiah itu diberikan cuma-cuma oleh Rudy Salim sebagai bentuk rasa bangganya pada Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kedekatan antara keluarga Leslar dengan Rudy Salim memang tak perlu dipertanyakan lagi. Terlihat, selama ini kedekatan mereka persis bak kakak beradik. Bahkan Rudy Salim dengan Leslar juga punya kerjasama di berbagai bisnis, salah satunya di bisnis Leslar Entertainment. Sebelumnya, seperti yang diketahui Lesti Kejora sukses tampil di SCTV Music Awards 2023 beberapa waktu lalu. Lesti Kejora berhasil memborong 4 piala nominasi di SCTV Music Awards. Lesti Kejora mengenang momen bareng Rizky Bilar saat menerima piala nominasi keempatnya di SCTV Music Awards. Lesti dalam sambutannya saat menerima piala keempat SCTV Music Awards mengungkapkan kerinduannya. Dengan berat hati Lesti bersyukur atas kekuatan fans Lesti Lovers dan memberikan piala tersebut untuk para seniornya. Wah ini kekuatan Lesti Lovers, Leslar Lovers luar biasa sekali Masya Allah, Alhamdulillah sampai berat, ungkap Lesti Kejora. Piala ini Lesti persembahkan untuk para senior-senior, guru-guru Lesti yang berada di depan, lanjutnya sambil menyebutkan namanya satu persatu. Pokoknya terima kasih banyak untuk supportnya dari Lesti Lovers tercinta, keluarga, semuanya. Selain itu, Lesti Kejora menyinggung soal kenangannya tahun lalu bersama Rizky Bilar saat menerima piala yang sama. Berbeda dengan tadi malam, Lesti Kejora mengungkapkan tahun lalu ia menerima piala tersebut bersama sang suami. Datang seorang diri, Lesti Kejora mengaku rindu dan mengungkapkan harapannya tahun depan bisa kembali tampil bareng Bilar. Tahun kemarin aku pegang piala ini sama suamiku, insya Allah tahun depan sama suamiku lagi ia berdiri di panggung ini, ucapnya dengan suara rintih. Aamiin. Sahut penonton menjawab doa sang idola. Diketahui, momen kembalinya Lesti Kejora ke TV ini sudah dinantikan masyarakat Indonesia sejak lama. Pasalnya, Lesti Kejora tidak pernah terlihat lagi di layar kaca sejak vakum selama satu tahun dari dunia hiburan. Atas kerinduan dan kekompakan penggemarnya, Lesti Kejora memenangkan sebanyak empat piala nominasi SCTV Music Awards 2023. Terima kasih telah menonton!